Bukan untuk siapa? Pihak yang berjudul. Ya, biasanya kemudian kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks editorial. Coba sebagai contoh. Pada teks editorial yang berjudul, Kado tahun 2014 dari Pertamina. Masih ingat ya, mudah-mudahan kalian masih ingat isi dari teksnya? Kado tahun 2014 dari Pertamina. Ibu tanya, pihak yang dituju oleh penulis siapa? Pemerintah. Pemerintah. Betul, pemerintah, Marcela. Iya, jadi tulisan ini ditujukan untuk pemerintah. Si penulis menganggap pemerintah itu, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebagai reaksi semua. Gitu kan ya, dan lain sebagainya. Betul, pihak yang dituju adalah pemerintah. Dalam hal ini, Pertamina khususnya. Lanjut. Keberpihakan penulis. Penulis berpihak pada siapa? Siapa itu? Nur Melati apa wanita? Nur Melati ya? Melati. Iya, Nur Melati. Berpihaknya kepada siapa, Nur? Rakyat. Kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Rakyat, betul. Jadi si penulis ini berpihaknya pada masyarakat. Tulisan ini ditujukan untuk pemerintah. Pihak yang dituju pemerintah. Lanjut. Tujuan. Tujuan dari tulisan ini apa? Mudah-mudahan kalian masih mengingat, ada beberapa jenis tulisan. Ada lima. Ada lima jenis tulisan. Ada tulisan yang bertujuan menginformasikan, menyampaikan, menjelaskan sesuatu. Jadi tujuannya menginformasikan, menjelaskan, ataupun memaparkan sesuatu. Yang kedua, ada tulisan yang tujuannya hanya meyakinkan. Pembaca. Agar pembaca itu yakin bahwa satu tambah satu itu sama dengan dua. Diberi penjelasan sedemikian rupa. Sehingga pembaca itu yakin, benar. Bahwa satu tambah satu sama dengan dua. gitu, meyakinkan. Jadi biasanya disertai dengan data-data dan fakta-fakta untuk meyakinkan pembaca. Yang ketiga, tujuan penulis memengaruhi atau membujuk Pembaca. Berusaha sedemikian rupa dengan segala cara, penulis berusaha memengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu apa yang disampaikan oleh penulis. Memengaruhi atau membujuk. Yang keempat, ada tulisan yang tujuannya hanya sekadar menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek atau suatu hal. Yang kelima, ada tulisan yang tujuannya hanya sekadar menceritakan suatu peristiwa. Menceritakan. Sirinya biasanya ada tokoh. Nah, Ibu Garisbawahi, untuk teks editorial jarang sekali tujuannya itu menceritakan. Biasanya, teks editorial itu tujuannya seputar yang tiga tadi. Apa yang tiga tadi, Nah? Siapa yang dapat menyebutkan? Yuk. Meyakinkan. Meyakinkan, betul. Apalagi? Memengaruhi monitor. Iya. Berikutnya, mem siapa tadi? Memengaruhi. Lintang atau siapa tadi? Aifa, Bu. Lintang, ya? Iya, Bu. Oh, Bu. Hah? Lintang impilannya. Aifa, ya? Oke, iya. Betul. Jadi, untuk teks editorial itu tujuannya seputar yang tiga tadi. Jarang sekali teks editorial itu penulisnya atau redakturnya hanya menggambarkan ataupun menceritakan tidak. Biasanya lebih ke meyakinkan. Ya. Meyakinkan pembaca tentang pendapatnya redaktur itu. Ya. Contoh. Kado tahun 2014 dari Pertamina. Apa tujuan yang dominan di seks itu? Meyakinkan rakyat, Bu. Karen? Meyakinkan? Meyakinkan rakyat. Kalau... Iya. Sebenarnya bukan rakyat, Karen. Meyakinkan pembaca. Dalam hal ini pembaca itu rakyat, kan? Iya. Meyakinkan pembaca. Betul. Ya. Di situ ada, kan? Disertai data. Ya. Ya. Pendapatnya apa? Bahwa kado ini tidak simpatik, tidak bijak, dan seterusnya. Kemudian disertai dengan penjelasan-penjelasan dan data-data. Sehingga pembaca yakin bahwa benar apa yang di... kebijakan yang diambil oleh Pertamina itu sangat-sangat tidak menguntungkan masyarakat. Ya. Sampai di sini, Pak Ham. Halo. Sampai di sini, Pak Ham. Alhamdulillah. 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 Eh, enak. Murid ibu kan 36, 12 IP, 1. Kok ini ada 37 ya? Ada 38 dengan ibu. Saya apa? Oh iya. Ada yang pakai laptop dan... Oke, oke. Betul. Sip. Ya. Baiklah, nak. Itulah seputar fax editorial. Nah, untuk bahasa Indonesia, karena kita masih tarap belajar, kan kemarin sudah ibu jelaskan ya. Pertama, redaktur itu kalau mau membuat teks editorial, ada berita, ada peristiwa. Dari berita, peristiwa ini diangkatlah suatu isu. Ya atau tidak? Ya. Kemudian mereka duduk bersama membicarakan bagaimana pandangan, sikap, pendapat mereka terhadap isu ini. Mereka duduk bersama, kemudian nanti mereka berdiskusi apa saja pendapatnya. Sehingga menghasilkan suatu keputusan tentang pendapat mereka terhadap isu tersebut. Dibuatlah ya, dalam suatu tulisan namanya teks editorial. sebelum diterbitkan teks editorial ini disunting dahulu, diedit dahulu, periksa dan lain sebagainya. Ya, setelah itu selesai tahap editing baru. Disiap untuk dicetak. Nah, sekarang kalau kalian kan kita masih dalam tahap latihan. Ya, siapa yang tahu apa langkah kita pertama berkaitan dengan materi hari ini? merancang teks editorial. Masih satu? Ya. Yang pertama itu yang pertama itu memilih topik terdiri yang menarik yang menarik perhatian pembaca. Iya, pintar. Kita menentukan dahulu topik atau berita atau peristiwa yang akan kita angkat menjadi suatu isu. Ya atau tidak? Ya, yang menjadi suatu isu yang akan ditulis dalam teks editorial kita. Lanjut. Apa langkah berikutnya? Silahkan. Apa langkah berikutnya? Struktur, Bu. Strukturnya disusun. Tidak, pertama kan tadi menentukan mengumpulkan data. Isu ya? Berdasarkan data. Mengumpulkan data. Apa yang? Mengumpulkan data untuk mendukung dapat. Mengumpulkan data. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan isu terseret ya? Tidak boleh. Iya. Apa lagi? Menyesuaikan topik dengan pembaca. Tidak. Tidak. Kelvin. Apa Kelvin? Sebentar Kelvin dulu. Apa Kelvin? Menyesuaikan topik dengan pembaca, Bu. Menyesuaikan topik dengan pembaca. Itu berarti dalam penggunaan topik ya. Menganalisis masalah yang telah diangkat. Menganalisis masalah yang diangkat. Boleh. Apa lagi? Menyunting. Menyunting. Menyunting itu kalau sudah kita menulis, sudah selesai teks editorial kita, baru kita sunting. Ya. Sama dengan mengedit. Mungkin ada penulisan kata yang salah, penulisan ejaan, dan lain sebagainya. Iya. Iya, nak. Baiklah. Ibu informasikan sedikit tentang langkah-langkah merancang teks editorial. Ini sudah disebutkan tadi. coba. Bentar. Bisa tidak ya? Baiklah, materi kita tentang merancang teks editorial. kompetensi dasarnya khusus kompetensi dasar yang 4.3. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, lihat itu. 4.3.1 menentukan isu teks editorial. 4.3.2 merancang struktur atau rangka teks editorial. Mudah-mudahan kalian masih paham strukturnya. Enak ya? yang ketiga, menulis teks editorial dengan memerhatikan struktur kaedah kebahasan dan webi. Lanjut. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Tadi sudah ibu jelaskan. Kalian hari ini, ibu harapkan terampil merancang atau merencanakan teks editorial. Ya. Lanjut. Ya, informasi dalam teks editorial, ini sudah pernah ibu jelaskan. Tadi sudah dijelaskan tentang jenis-jenis pendapat atau opini. Berikutnya, ragam informasi dalam teks editorial. Ya, perhatikan, penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya yang masih hangat, keluar biasaannya yang fenomenal dan keterbantahannya yang kontroversial. Untuk pembelajaran hari ini nanti isunya ibu yang menentukan. isu ibu yang menentukan. Lanjut, pendapat dan argumen dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen sebagai berikut. A, berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. B, dapat mempercepat pemahaman dan maaf, pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Iya, untuk pendapatnya, sebaiknya cari pendapat yang dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab apa, dan bagaimana masalahannya. Lanjut, tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Iya, kalian harus punya pendapat sendiri. Jangan menyalin atau menjiplak pendapat orang lain. D, disampaikan dengan kalimat yang tepat. E, disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Itu cara kita menyampaikan pendapat atau argumen yang berkaitan dengan isu yang kita angkat. Nah, ini bagian ketiganya, saran terhadap isu faktual. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial sebagai berikut. A, menghindari emosi dan prasangka negatif. Jadi, kita tidak boleh. mempunyai negatif thinking. Kita harus berpositif thinking. Yang B, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. Yang C, menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan. Yang D, menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami. Yang E, menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Jadi, ragam informasi yang digunakan dalam teks editorial harus bersifat objektif. Enak ya, jangan bersifat subjektif. Ya, lanjut. Nih, untuk strukturnya sudah pernah kita bahas. kaedah kebahasannya juga sudah. Rancangan teks editorial. Yang pertama, penyusunan teks editorial. Yang kedua, penyuntingan teks editorial. Lanjut. Ya, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah menyusun teks editorial. Satu, mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Ya, ini nanti, mohon maaf, isunya nanti ibu yang menentukan. Nomor dua, mengapa ibu menentukan isunya? Menghindari terlalu luasnya. Ya, topik-topik yang, isu-isu yang kalian ambil. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan fakta. Dapat meliputi laporan-laporan objektif, ya, ataupun kalian dapat melakukan riset. Ya, atau observasi langsung. Yang ketiga, menganalisis masalah yang telah diangkat. Keempat, memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Yang kelima, nanti kalau sudah buat semua lancang-lancang baru kalian menulis kurang lebih 8-10 paragraf. Ini tugas dari ibu. Nah, lanjut. Ini langkah-langkah menyunting. Baca dulu teks editorial yang kalian tulis. Kemudian, lihat kalimat-kalimat atau penggunaan ejaan, pemilihan kata atau pola kalimat yang kurang tepat. Setelah itu, perbaiki. Membenarkan kesalahan penggunaan ejaan dan sebagainya. Kemudian, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Nah, ini lihat. Perbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat. Ini kalian lakukan setelah nanti kalian menulis. Nah, sekarang kita ke sini dulu. Nih. Langkah-langkah merancang teks editorial. Cukup 3 saja hari ini. Tugas kalian. Satu, menentukan peristiwa atau berita atau yang nanti akan kalian angkat sebagai isunya. Tadi sudah ibu katakan, isu sudah ibu berikan. Nanti kalian tinggal dapatnya isu yang mana. Yang kedua, rancang argumen atau pendapat. Lihat, pendapat-pendapat, jenis-jenis pendapat yang tadi. Mungkinkah pendapatnya berupa kritikan, penilaian, prediksi, harapan, atau saran rekomendasi. Kemudian, untuk bagian terakhir, yaitu struktur yang ketiga, ya, penegasan. Untuk penegasan, bisa itu di situ biasanya saran atau rekomendasi. Plus, atau sekaligus solusinya. Ya. Sampai di sini, ada pertanyaan? Bu, saya mau. Ya, silahkan. Siapa, siapa bertanya? Marcella. Yang kata menyusun, menyusun itu, itu dia bikinnya per poin atau kita langsung menyusun argumen itu? Buat poin-poinnya aja, nak. Buat poin-poinnya aja. Jadi, semacam outline. Atau perangka-perangan. Ya. Jadi, kalian buat, boleh, dalam bentuk poin-poin atau dalam bentuk kalimat utama. ataupun inti kalimat, boleh. Ya, jadi hanya buat inti-intinya. Coba misalnya, kamu angkat tentang isu apa. Terus, angkat isu ini. Bagaimana pendapat kamu? Silahkan, kamu tulis dalam bentuk poin-poin, boleh. Dalam bentuk kalimat utama juga boleh. Tapi, menurut ibu, dalam bentuk kalimat utama saja, boleh. Atau gagasan utama, gagasan utama, boleh. Ya, itu ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Kanaya? Kanaya? Ada pertanyaan? Enggak, bu. Kok pencet ke sini? Gimana, nak? Ada pertanyaan lain? Jadi, hari ini, kalian hanya merancang atau merencanakan satu tulisan teks editorial. Anggap saja kalian sebagai redaktur. Kanaya? Anggap saja kalian sebagai redaktur. kalian akan membuat satu tulisan editorial. Ya, yang perlu nanti digarisbawahi, jangan menggunakan kata ganti saya pada tulisan kalian. Ya, nah ya? Jangan menggunakan kata ganti saya. Tapi, kalian menggunakan kata ganti apa, nak? Ketika menulis nanti? siapa yang tahu? Menurut pendapat saya, jangan. Jangan menggunakan kata ganti saya. Nah, karena kita tahu teks editorial itu merupakan pendapat para pendiri sulat kabar. Anggap saja kalian merupakan satu tim pendiri sulat kabar. Kata ganti digunakan bukan kata ganti saya. Siapa yang tahu? Melita? Kami, Bu. Kami? Bukan kami? Oh, apa? Siapa yang tahu? Kita. Kita. Oh, sudah? Kita. Penulis, Pintar. Gunakan kata ganti penulis. Nur melatih tadi ya? Iya. Gunakan kata ganti penulis. Jangan menggunakan kata ganti saya. Karena ini atas nama. Ya. Menghindari juga. Tidak menggunakan kata ganti. Kami juga. Jadi, secara umum saja menggunakan kata ganti penulis. Sampai di sini paham? Paham, Nah? Nah. Kalau sudah, kalau tidak ada pertanyaan, ibu kirim LKPD-nya di WA Group, kalian baca. Hari ini tugasnya hanya merancang. Merencanakan saja. Nanti silakan dibaca di LKPD apa yang harus kalian lakukan. Ya. Semua tugas dikirim ke WA Group. Paham, Nah? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, kalian boleh meninggalkan jimit ini. Kalian beralih ke WA Group. PAHAM, Nah?